Olimpiade Pai Nasional Soal nomor 26 Kita lihat soalnya Kumpulan besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan dan bukan sektor Bukan sektor, tapi termasuk besaran turunan Kita lihat yang A Usaha, turunan bukan sektor Ke kanan, turunan bukan sektor Laju, turunan bukan sektor Vektornya adalah kecepatan Energi, turunan bukan sektor Jadi jawaban yang tepat Dapat kita adalah A Kita lihat lagi yang lain Impulse, vektor Momentum, vektor Arus, pokok, masa, pokok C Panjang, pokok Potensial Medan Energi Ini turunan Yang ini adalah vektor Energi bukan Gaya Turunan tapi vektor Zaha Turunan bukan vektor Masa Masa Pokok Temperatur Sama saja dengan suhu Ini adalah besaran pokok Jadi yang tepat jawaban untuk soal nomor 26 ini adalah A Usaha, turunan bukan sektor Ke kanan, turunan bukan sektor Laju, turunan bukan sektor Energi, turunan bukan sektor Kita lihat soal nomor 27 Ahmad membawa ember berkapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya Berarti 5 liter Ember yang sama kemudian digunakan oleh Budi untuk membawa pasir sebanyak 2 kilogram Manakah? Dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar A Beban yang dibawa oleh Ahmad Sama berat dengan yang dibawa oleh Budi B Beban yang dibawa oleh Ahmad Lebih berat dibandingkan yang dibawa oleh Budi C Volume air yang dibawa oleh Ahmad Lebih kecil dibandingkan volume pasir yang dibawa oleh Budi D Volume air yang dibawa oleh Ahmad Sama dengan volume pasir yang dibawa oleh Budi Kita lihat pembahasannya Kita lihat Ahmad Sepuluh liter terisi setengahnya Ini artinya lima liter Sedangkan budi Budi 2 kg Kita lihat Nah ketika sepuluh liter terisi setengahnya Tadi lima liter Lima liter Ini coba kita konversikan ke dalam meter kubik Ini akan sama dengan lima kali sepuluh pangkat min tiga meter kubik Karena disini di budi ada masa Kita cari masa air sungai yang dibawakan oleh Ahmad Anggap Diketahui bahwa masa jenis air sungai Ruh air Sama dengan seribu kilogram per meter kubik Bahwa Ruh itu adalah masa per volume Dari persamaan ini berarti Masa sama dengan Ruh dikali volume Ruh dikali volume Maka Masanya akan sama dengan Ruh Seribu Volume Lima liter Lima kali sepuluh min tiga Maka dapatlah masanya Lima kilogram Sedangkan masa si Ahmad tadi adalah Dua kilogram Disini dapat Bahwa masa yang dibawasi oleh Ahmad lebih besar daripada masa yang dibawa oleh Budi Saya dibawa oleh Ahmad lebih besar daripada masa yang dibawa Budi Maka Lihat Berat Beban W M Kali G Karena G Gravitasi sama Maka W Atau beban yang dibawa oleh Ahmad Juga lebih besar Beban yang dibawa oleh Si Budi Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B Beban yang dibawa oleh Ahmad Lebih Berat dibandingkan oleh yang dibawa Budi Lihat soal nomor 28 Pada suhu berapakah Temperatur reamur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama A 0 derjat B min 40 derjat C min 6,4 derjat D min 25,6 derjat Temperatur reamur sama dengan temperatur Fahrenheit Kita buat Reamur Fahrenheit Titik Atas Titik Bawah Reamur Titik atasnya 80 Bawah 0 Fahrenheit 212 Bawah 32 Disitu diketahui tadi bahwa Reamur Sama dengan Fahrenheit Derjat reamur sama dengan derjat Fahrenheit Kita buat persamaan Menyelesaikan Menentukan Mana suhunya yang sama Derjatnya sama nanti Reamur dikurang Reamur dikurang Reamur bawah Per Reamur Atas Dikurang Reamur bawah Sama dengan Fahrenheit Dikurang Fahrenheit Bawah Per Fahrenheit atas Dikurang Fahrenheit Bawah Terima Nih Persamaan yang kita gunakan Reamur Dikurang Reamur bawah Tadi adalah 0 Per Reamur atas Tadi 80 Dikurang Reamur bawah 0 sama dengan Fahrenheit Kurang Fahrenheit Bawah 32 Per Fahrenheit Atas 212 Kurang Paren di bawah 32 Tinggal sini R per D80 Sama dengan F Kurang 32 Karena F R sama dengan F Ini boleh juga Kita ganti menjadi R Karena sama Per 180 212 Kurang 32 180 Ini sama-sama Dibagi 20 Tinggal 4 Sini tinggal 9 Maka 9R 9R Sama dengan 4R Kurang 4 kali 32 8 12 Ini pindahkan ke sini Mesehingga 9R Kurang 4R 5R Sama dengan Min 128 Maka R Sama dengan Min 25 6 Derajat Derajat Lamur Sama dengan Derajat Fahrenheit Sama dengan Min 25 6 Soal nomor 29 Pada Pengukuran Muai Panjang Suatu logam Grafik Perubahan Panjang Terhadap Perubahan Temperatur Yang Paling Mungkin Adalah Lihat Grafiknya Berikut Grafik Perubahan Panjang Terhadap Waktu Yang A Kita Lihat A Delta L Per Delta T Grafiknya Ini Ini Artinya Ketika Terjadi Pertambahan Panjang Terhadap Perubahan Waktu Sebanding Kita Lihat Persamaan Pemuaian Panjang Delta L Sama dengan L0 Dikali Alpha Kali Delta T Ini Tidak ada Pengaruhnya Karena Kita tidak Tau Panjang Dan Ini Nanti Sebagai Konstanta Maka Delta L Ini Berbanding Lurus Dengan Delta T Maka Jawaban Yang tepat Ini Betul Ini Ketika Terjadi Kenaikan Suhu Sedikit Pertambahan Panjangnya Sedikit Tambah Suhu Bertambah Lagi Panjangnya Bertambah Suhu Bertambah Lagi Panjangnya Ini Berbanding Lurus Jadi Jawaban Yang tepat Adalah A Kalau Kita Lihat Yang B B Grafiknya Delta L Terhadap Delta T Nah Disini Suhunya Belum Mengalami Kenaikan Tapi Kok Sudah Mengalami Pertambahan Panjang Ini Artinya Suhu Disini Belum Naik Tapi Disini Sudah Mengalami Pertambahan Panjang Maka Jawaban Ini Salah Yang C Grafiknya Delta L Delta T Ini Ketika Suhu Mengalami Kenaikan Panjangnya Semakin Pendek Ini Namanya Pemanpatan Atau Penyusutan Suhu Naik Terus Naik Bertambah Pendek Pertambahan Panjangnya Bertambah Kecil Tidak Mungkin Jadi Bukan Pertambahan Panjang Penyusutan Kita Lihat Yang D Grafiknya Sini Delta T Delta L Nah Disini Ketika Suhu Sudah Naik Pertambahan Panjangnya Masih Belum Sudah Suhunya Sangat Banyak Naiknya Baru Mengalami Pertambahan Panjang Jadi Salah Karena Maunya Adalah Delta L Berbanding Lurus Dengan Delta T Ini Maka Drapik Yang Cocok Adalah A 3 1 2 1 2 2 2 7 8 Terima kasih.